Sementara itu pemirsa salah satu upaya dalam melakukan evaluasi capaian pelaksanaan kegiatan APBD sampai dengan bulan Maret 2024 Pemerintah Kabupaten Cilacap gelar rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan atau RAKOR POK dari bulan 1 APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024. RAKOR POK 3 bulan 1 APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024 berlangsung di pendopo Wijaya Kusuma Sakti dibuka oleh PJ Bupati Cilacap Awaludin Mouri dihadiri perwakilan Forkopimda seluruh kepala OPD dan camat. Dalam sebutannya PJ Bupati mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui sedini mungkin hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam capaian atau realisasi fisik kegiatan dan keuangan penyerapan anggaran APBD sehingga dapat segera diambil langkah perbaikan atau tindakan penyesuaian. PJ Bupati minta agar kegiatan ini nantinya dapat dimengerti dan dipahami terkait sebagai kekurangan dan langkah-langkah apa yang perlu diambil. Agar pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 di masing-masing OPD dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Jelacap, Sujito, memberikan paparan terkait realisasi belanja APBD secara keseluruhan capaian progres fisik pelaksanaan kegiatan APBD sampai dengan bulan Maret 2024 sebesar 21,54 persen atau masih 0,99 persen di bawah target fisik sebesar 22,53 persen. Dan untuk realisasi penyerapan belanja APBD, SP2D telah mencapai 15,00 persen dan SPJ 14,97 persen. Selanjutnya untuk pelaksanaan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 realisasi fisiknya mencapai 5,92 persen dan realisasi keuangannya 1,50 persen. Sementara itu untuk pelaksanaan atau realisasi fisik dan alokasi khusus DAK tahun anggaran 2024 sampai dengan akhir bulan Maret 2024 dan untuk DAK fisik sebesar 17,17 persen dan non-fisik sebesar 10,81 persen. Senangkan asisten perekonomian dan pembangunan sekda Kabupaten Jelacap, Mwijaya dalam paparannya berpesan kepada para OPD yang realisasinya masih dibawa target agar segera melakukan langkah-langkah percepatan baik pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggarannya. Untuk kegiatan yang pelaksanaannya melalui proses pengadaan barang atau jasa agar segera dilaksanakan prosesnya melalui bagian pengadaan barang dan jasa setidak Kabupaten Jelacap. Lalu untuk melaksanakan pengendalian agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik secara fisik maupun keuangan. supaya dilaksanakan rakor POC internal di tingkat OPD secara rutin. Dari Celaca, Peramiana, Penyumas TV, Laporkan.